Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa manwalah Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh Amma ba'du Maka di khutbah yang kedua Kita telah mengetahui Bahwa Al-Quran dan Sunnah Semuanya dari Lugotil Arabiya Dan Al-Quran dan Sunnah Pedoman kehidupan seluruh kaum muslimi Dan juga Al-Quran dan Sunnah Madatan Dua mata pelajar wajib Dua mata pelajaran wajib Yang harus dipelajari oleh penuntut ilmu syarik Dan dia Al-Quran dan Sunnah berbahasa Arab Maka oleh sebab itu Kita sampaikan ucapan Imam Ibn Taymiyah Rahimahullah Syekhul Islam Di dalam kitabnya Iktidak Siratil Mustaqib Maka disebutkan Bahwa Fahmu Lugotil Arabiya Min asasid din Dengan makna seperti itu Bahwa memahami bahasa Arab Itu adalah Pondasi dasar dari agama Islam ini Karena apa Karena tidak dipahami Al-Quran Yang menjadi pedoman hidup Bagi kaum muslimin Dan tidak dipahami hadis-hadis nabi Kecuali dengan Keduanya Dibuka kunci-kuncinya dengan Mempelajari bahasa Arab Maka disebutkan oleh Syekhul Islam Fala yatimul wajib illa bihi Fahuwa wajib Maka masuk kepada kaidah fikir Jika tidak bisa Kewajiban tadi Beragama dengan memahami Al-Quran dan Sunnah Kecuali Dengan mempelajari Bahasa Arab Maka bahasa Arab Bisa menjadi wajib Dan itulah hakikatnya Belajar bahasa Arab Wajib Dan wajib disini terbagi menjadi dua Wajib fardu'ain Dan wajib Fardu'kifayah Apa makna wajib fardu'ain Wajib bagi seluruh person Untuk mempelajarinya Dan apa makna wajib fardu'kifayah Wajib bagi sebagian kaum muslimin Dari para penuntut ilmu dan alim ulama'nya Yang mana Dicukupkan dengan mereka mempelajari ilmu Ilmu Yang berhubungan dengan bahasa Arab ini Maka mereka Menjadikan tidak wajib bagi seluruh kaum muslimin Maka kita tutup pelajaran kita dengan Memberikan contoh Apa itu wajib fardu'ain Yang harus Dipelajari bahasa Arab itu Kedudukannya menjadi Fardu'ain Bagi seluruh kaum muslimin Maka Yang pertama misalnya seperti Seseorang Yang mempelajari bahasa Arab Terutama membaca Al-Quran Maka Al-Quran bahasa Arab Dan mempelajari membaca Al-Quran Sehingga dia mengetahui Sehingga dia mengetahui Sehingga dia mengetahui Dan dia bisa membaca Menatokkan Dari Al-Quran Terutama Al-Quran itu Banyak 30 juz Dan yang diinginkan Misalnya dari fardu'ain adalah An-nutuk Bil-Quran Fisalah Fikiratil Fatihah Terutama Karena telah datang hadith Ataupun kita sebutkan Dari awal Perintah dari salat wajib As-salat wajib Allah berfirman Wa'akibus salat Maka dirikanlah salat Dan di hadith Mutafakun alaih dari Ibnu Umar Bunyang Islam ala khams Syahadatu Allah ilahilallah Wa'ana Muhammad dan Rasulullah Wa'iqamati sholat Islam dibangun dari 5 tiang Yang pertama bersahadat Dan kita semuanya Dalam keadaan Muslim bersahadat Kedua Menegakkan salat Maka menegakkan salat Rukun Islam Tidaklah seseorang Akan berdiri Islamnya Kecuali melaksanakan salat Dan bahkan disana Ada orang yang meninggalkan salat Bertahun-tahun Maka yang rojih Kufur Keluar dari Islam Bagaikan orang kafir Kenapa? Karena dalilnya diriwetkan oleh Imam Muslim dari Jabir Inal'ahil Inal'ahil Bainal kufri Wa syirqi wal islam As-salat Maka semuanya Yang menjadi Landasan Penjeda antara Muslim Dengan kafir Dengan musrik Adalah salat Maka kalau dia mengaku seorang Muslim Kemudian di waktu salat Dia kabur Seperti kita melihat Tukang-tukang yang banyak Bekerja dengan kita Di saat di adan Kumandangkan adan lari Tidak tahu kemana Kemudian setelah Kita selesai salat Dan masuk kepada pelajaran Kembali Dan jika ketemu dengan mereka Kita katakan Ayo bang salat dulu Alasannya klasik Celana kotor Kalau celananya kotor Silahkan menggunakan Sarum Kita punya sarum Belum mandi Butuh mandi Bla 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 Alasan klasik Maka bertahun-tahun Tidak melaksanakan salat Yang rojih adalah Kafir Maka Permasalahan salat Yang kembali kepada Permasalahan kita Yang kita bahas Atau disana ada asar Dari Torik Ibn Ashim Seorang dari anak Sahabat Mengatakan Mayakunu ala salaf Fitarkil amal Yusabib alal kufur Illa tarqis sholah Maka kata Torik Ibn Ashim Dengan sanat yang sahih Bahwa Di kalangan salah Para sahabat Tidak ada mereka Sepakat Tidak ada amalan Yang ditinggalkan Ditinggalkan Menyebabkan Kekufuran keluar dari Islam Kecuali satu Mereka orang-orang Yang meninggalkan sholat Maka meninggalkan sholat Yang rojih adalah Kafir Maka tidak pantas Sebagai seorang muslim Bangga dengan Keturunannya muslim Bangga dengan KTP nya Ditulis Islam Namun dia tidak sholat Maka dia Keluar dari Islam Kembali kepada Permasalahan Tadi bahasa Arab Fardu'i Jika wajib sholat itu Bagi seluruh Muslim Maka Ada hadith Yang menyebutkan Mutafakun alaih Dari Ubadah Ibn Samid La sholata Liman lam yakro Bifatihatil kitab Diriwayat Bi umil kitab Maksudnya Tidak syah Tidak diterima Karena la disinilah Nafilil jins Dan sholata Nakiroh Maka dia Ismun la Maksudnya Penafian Mutlaf Tidak Diterima Sholat Seseorang Itu maknanya Jika dia sholat Tanpa Membaca Al-Fatihah Tidak diterima Sholatnya Maka disini Menjadi pendalilan Bahwa sholat Yang wajib Tadi Bisa jadi Seseorang Melaksanakan sholat Dan tidak Diterima Kenapa Why Karena Tidak Becus Karena Salah Karena Tidak Membaca Al-Fatihah Sama sekali Maka Maka membaca Al-Fatihah Syarat Diterimanya Sholat Dari Roka'ah Roka'ah Kita Maka yang Rajih bagi mereka Orang-orang Mas Buker Yang datang Mendapati Imam sudah Ruku Untuk Melaksanakan Ruku Jangan berdiri Membaca Al-Fatihah Dengan cepat Kemudian Ikut Ruku Kemudian Setelah Itu Jika Tidak Membaca Ruku Tidak Membaca Al-Fatihah Dan Ikut Ruku Mengganti Satu Roka'ah Karena Tadi Disebutkan La Solata Liman Lam Yak Di Fatihah Til Kitab Lalu Mana Praktiknya Fardu'ain Maka Disebutkan Oleh Para Ulama Di Saat Al-Fatihah Itu Adalah Syarat Diterimanya Sholat Dan Sholat Adalah Fardu'ain Maka Bagaimana Orang Sholat Tidak Membaca Al-Fatihah Maka Tidak Diterima Maka Oleh Sebab Itu Belajar Bahasa Arob Mempelajari Abjad Alphabetical Arob Alif Ba Ta Sa Wa Ila Akhir Berbeda Antara Bismillah Antara Sin Bismillah Dengan Syabish Millah Dan Juga Ar-Rahman Ar-Rahim Berbeda Antara Makhrajha Ar-Rahman Ar-Rahim Dengan Makhrajha Ar-Rahman Ar-Rahim Beda Maka Perhatikan Belajar Bahasa Arob Untuk Mampu Membaca Al-Quran Pertama Dari Makhrajul Huruf Kedua Bisa Membaca Dengan Mempelajari Alphabetical Arabic Alif Ba Ta Sa Membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Hada Hwa Wajib Bal Kadalika Al-Ulama Ya Kulun Zid Ma'a Ilmi Tajwid Tambah Sedikit Pengetahuan Ilmu Tajwid Meskipun Tidak Semuanya Yang penting Al-Mudud Mempelajari Mad Karena Telah datang Diriwayatkan oleh Imam Anas Ibn Malik Akhrajahu Imam Al-Bukhari An-Qutadah Ya Anas Kayfakana Rasulullah Sallallahu Al-Quran Terutama Al-Fatihah Kala Anas Kana Yakra'u Al-Quran Al-Fatihah Ya Mudduhu Maddan Kemudian Dicontohkan oleh Anas Bismillahirrahmanirrahim Dari sini Menjadi pendalilan Bahwa Nabi dulu Membaca Al-Quran Dan Nabi Tidak Membaca Dan Tidak Menulis Namun Dia Seorang Arabi Diturunkan oleh Jibril Kepadanya Wahyu Al-Quran Maka Dihafal Di dadanya Maka Dia Membaca Dengan Lisanul Arab Maka Tidak Boleh Ada Yang Membaca Al-Quran Bitarjima Allahu Akbar Al-Mafrud Ya Kul Bismillahirrahmanirrahim Maka Tadi yang membaca Dengan terjemah Indonesia Dan dilanggemkan Seperti Tadi Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Dan Maha Penyayang Layas Tidak Tidak Bisa Karena Apa Karena Al-Quran Bilisanin Arabiin Mubin Karena Solat Adalah Ibadah Tidak Diterima Kecuali Dengan Membaca Al-Quran Dan Di hadis Tadi Membaca Al-Fatihah Barang Siapa Yang Tidak Bisa Membaca Al-Fatihah Maka Dituntut Harus Belajar Karena Tidak Diterima Solatnya Maka Ini Contoh Fardu Al-Ain Lalu Mana Contoh Kata Imam Ibn Taimiyah Dan Bisa Jadi Belajar Bahasa Arab Fardu Kifayah Untuk Mempelajari Yang Lebih Dalam Seperti Tadi Mempelajari Ilmu Tajwid Seperti Madsilah Tawilah Madsilah Al-Kubro Dan Madjaiz Munfasil Madwajib Munfasil Aum Muttasil Maka Seperti Itu Hukumnya Fardu Kifayah Wa Kadalika Ilmu Kira'ah Bahwa Al-Quran Diturunkan Dengan Sab'ah Ahruf Dengan Lahjah Lahjah Yang Berbeda Maka Yang Mempelajari Al-Quran Dengan Kira'at Seperti Alhamdulillahi Rabbil Alamin Kira'ahnya Dari Waras An-Nafi' Hafas An-Asim Dan Disana Ada Kira'ah Ya'qub Al-Hadrami Alhamdulillah Rabbil Alaminah Seperti itu Ataupun Sirata Alladzina An'amta Alayhim Kira'ah Yang Ma'ruf Dari Hafasan Asim Yang Kita Hafal Namun Ada Kira'ah Dengan Sin Sirata Kira'ahnya Ya'qub Al-Hadrami Bahkan Dengan Zey Ismam Zey Kira'ah Hamzah Zirata Alladzina An'amta Alayhum Dengan Dommah Bukan Alayhim Ini Semuanya Benar Dari Ucapan Nabi Namun Mempelajarinya Fardu Kifayah Maka Dari Sini Kita Mengetahui Bahwa Belajar Bahasa Arab Sangat Urgen Terutama Bagi Mereka Yang Melaksanakan Sholah Bagi Persen Persen Yang Melaksanakan Sholah Maka Setiap Orang Sholat Harus Membaca Al-Fatihah Jika Dikatakan Kepada Kita Ya sudah Aku Makmum Saja Apakah Setiap Saat Kamu Makmum Ada Sholat Sholat Yang Kamu Harus Sholat Sendirian Sholat Malam Sholat Sholat Duhah Apakah Kamu Juga Makmum Maka Tidak Dan Begitupun Apakah Sholat Berjamaah Yang Makmum Tidak Membaca Al-Fatihah Dohirnya Harus Membaca Al-Fatihah Sesuai Hadis Ini Barang Siapa Yang Sholat Tidak Membaca Al-Fatihah Dia Harus Mengulang Karena Allah Tidak Menerima Orang Yang Tidak Membaca Al-Fatihah Dalam Segala Rokaat Maka Oleh Sebab Itu Dari Pendalilan Ini Wahai Ibadallah Pelajarilah Bahasa Arob Dan Kedepannya Orang-orang Yang Mempelajari Bahasa Arob Akan Dibukakan Ilmunya Dari Ilmul Fiqih Dan Akan Dibukakan Ilmunya Dari Ilmul Aqidah Semuanya Pemahamannya Bisa Faham Kecuali Dengan Lugatul Arobiyah Kita Berikan Contoh Dari Ilmul Fiqih Misalnya Permasalahan Apakah Mengkodok Puasa Wajib Aljawab Naam Kodok Siam Wajib Orang Yang Berbuka Di siang Hari Ramadan Karena Sakit Ataupun Safar Maka Boleh Makan Dan Minum Di bulan Ramadan Tapi Wajib Di Mana Ada Disebutkan Di Al-Quran Barang Siapa Yang makan Dan Minum Di siang Ramadan Karena Sakit Atau Safar Boleh Namun Faibdatun Min Aya Min Ukhar Di Dalam Ayat Ini Semua Ulama Di Dalam Tafsirnya Dan Pemahaman Fiqihnya Mengatakan Ini Pendalilan Wajib Membayar Kodok Wa Indah Raja Aina Wajudalalah Mana Wajah Pendalilan Faibdatun Min Ayya Min Ukhar Aina Wajudalalah Hujub Faibdatun Min Ayya Min Ukhar Maka Iddatun Di Hari-hari Yang Lain Selain Dari Ramadan Mana Wajib Maka Kembali Kepada Lugatul Arabiyah Bahwa Faibdatun Fa Huna Rabitoh Untuk Jawab Syar Karena Faman Mandi Sini Ismu Syar Fa Mangkana Minkum Maridon Aula Safarin Fa Iddatun Maka Far Rabitoh Untuk Jawab Syar Dan Iddatun Takdirnya Fa Alayhi Iddatun Dari Sini Ala Yufidul Wujub Maka Kalimat Allah Dimutlakkan Di Al-Quran Atau Di Sunnah Yufidul Wujub Seperti Contohnya Kewajiban Haji Walillahi Ala Nass Maka Wajib Bagi Seluruh Manusia Hijjul Bait Manistatua Ilayhi Sabila Falaf Duala Yufidul Wujub Seperti di hadith Yang ma'ruf Dari Irban Ibni Sariyah Alaikum 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 Bisunnati Maka Wajib Atas Kamu Menegakkan Sunnahku Mengamalkan Sunnahku Dari sini Contoh Dari segi fikir Tidak bisa kita Membuka Pendalilan ini Kecuali dengan Memahami Lugotil Arobiyah Dan contoh Yang terakhir Dan kita tutup Dari segi Akhidah Maka di saat Turun ayah Fatiris Samawati Wal'ar Fatiris Samawati Wal'ar Turun kepada Para sahabat Bahkan Turun kepada Ibnu Abbas Dari Hibrul Ummah Dari Para sahabat Yang paling Paham Kepada Ilmu Al-Quran Seperti doa Nabi Di hadith Yang mutafakun Alaik Bahwa dia Mendoakan Allahumma Faqihu Fiddi Maka Wahai Allah Berikanlah Ilmu Kepada Ibnu Abbas Dan Ilmu Al-Quran Namun Di saat Turun Ayat ini Fatiris Samawati Wal'ar Ibnu Abbas Hibrul Ummah Yaqul Akhrajahu Imam At-Tabari Mintariq Mujahid An-Ibni Abbas Maka Sanatnya Sahih Mada Kala Ibnu Abbas Wallahi La A'lamu Ma Makna Fatiri Ma Makna Fatiri Aku Tidak Mengetahui Dan Ibnu Abbas Arabi Dan Al-Quran Nuzila Bilogatil Arabi Diturunkan Dengan Bahasa Arab Bahasa Namun Disini Butuh Kepada Lisan Arabi Mutuh Kepada Kefasihan Orang Arab Asli Orang Badu Maka Apa Makna Fatiri Samawati Wal'ar Ibnu Abbas Mengatakan Wallahi La A'lamu Ma Makna Fatiri Illa Kecuali Lama Ya'ti Arabian Ini Dia Poinnya Datang Dua Arab Yang Mereka Lisannya Fasi Fa Ikhtasoma Keduanya Saling Berebut Bahwa Dia yang Pertama Kali Menemukan Sumur Dan Sumur Itu Miliknya Fa Kala Wahidun Minhumah Maka Berkata Satu Dari Keduanya Ana Fator Tuhan Aku Yang Pertama Kali Membangun Sumur Ini Maknanya Aku Yang Pertama Kali Membentengi Atau Membuat Sumur Ini Maka Ini Adalah Hakku Sumur Ini Punyaku Bukan Punya Kamu Maka Berkata Ibnu Abbas Dari Situ Aku Memahami Bahwa Al-Quran Dengan Bahasa Arabiin Mubin Seperti Surat Suara Bilisan Arabiin Mubin Ay Bilisan Arabiin Fasih Ibnu Abbas Layafham Makna Fatir Kecuali Dia Mengetahui Dari Arab Badu Yang Asli Bahasanya Mereka Bahasa Arab Badu Mengatakan Ana Fator Tuhan Aku Orang Pertama Yang Membuat Sumur Ini Maka Makna Fatir Samawati Wal Art Ibnu Abbas Setelah Itu Mengatakan Allah Yang Pertama Kali Menciptakan Langit Dan Bumi Maka Oleh sebab Itu Datanglah Tafsir Badadalik At-Tabi'in Minhum Kotadah Maka Kola Kotadah Dengan Sanad Yang Dikeluarkan Oleh Abdir Razak Ibnu As-San'ani Dari Makmar An Kotadah Berkata Kotadah Fatir Samawati Wal Art Ay Kholikus Samawati Wal Art Bahwa Allah Pertama Kali Yang Menciptakan Langit Dan Bumi Dan Setelah Dia Juga Dari Tabi'in Dengan Sanad Yang Sahih As-Subdi Al-Kabir Juga Memberikan Tafsir Fatir Samawati Wal Art Ay Allah Awal Man Kholaka As-San'awal Art Allah Orang Yang Allah Zat Pertama Kali Yang Menciptakan Langit Dan Bumi Maka Dari Sini Ya Ibadallah Mempelajari Bahasa Arab Sangat Urgen Terutama Bagi Kita Semua Yang Menuntut Ilmu Ilmu Syari Karena Ilmu Syari Mata Pelajarannya Berkumpul Kepada Al-Quran Dan Sunnah Maka Memahami Al-Quran Dan Sunnah Sangat Urgen Maka Mulai Dari Kita Mengharapkan Kepada Para Santri Tidak Berbicara Diantara Kalian Kecuali Dengan Bahasa Arab Maka Kita Umumkan Mulai Ba'dal Asr Di Waktu Yang Akan Datang Kita Tidak Mempelajari Kajian Kecuali Dengan Bahasa Arab Khusus Bahasa Arab Sehingga 100% Bahasa Arab Faham Tidak Faham Harus Faham Berusaha Bisa Direkam Dan Sebagainya Tidak Kita akan dijauhkan dari Zalazil gempa bumi Dan bencana-bencana yang besar Dan juga kita mendoakan kepada pemimpin kita Karena manhajah lusunah Mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan Allahumma Ursudhum Maka wahai Allah Berikanlah petunjuk Allahumma diulata umurina Berikanlah petunjuk kepada pemimpin negeri kami Berikanlah petunjuk kepada Pak Jokowi dan wakilnya Dan kepada staf kementerian Dan anggota MPR, DPR Di pusat dan daerah Allahumma rsudhum Ila tarikil hak Bimbinglah mereka wahai Allah kepada jalanmu yang benar Dari Al-Quran dan Sunnah Kenapa? Karena kami sebagai rakyat Diperintahkan untuk patuh Kepada pemimpin Seperti ucapan Allah Wa hatiur rasul wa ulil amri minkum Taatlah kepada Allah dan rasulnya dan pemimpin kalian Maka di saat kami mempunyai pemimpin Yang mengikuti syariatmu ya Allah Kami akan taat kepada mereka Karena mereka taat kepadamu Dan yang terakhir kita mendoakan Maka kita mendoakan kepada Allah Meminta kepada Allah Agar Allah memberikan rizki kepada kita Dan memberikan rizki kepada Ma'ad yang kita ada padanya Yang mana ma'ad ini free of church Kita buat dari semenjak dua tahun yang lalu Dalam keadaan gratisan Ada pun sebagian dari bapak-bapak santri memberikan bantuan Maka itu tidak wajib Dan kita menginginkan Karena Mereka menyadari Anak-anaknya di rumah Dalam keadaan makan mereka yang membiayai Maka di ma'ad pun Siapa yang memberikan makan Ada pun Ma'ad ini adalah ma'ad yang free of church Maka semoga Allah memudahkan bagi kita untuk Memberikan biaya listrik Kuota internet Untuk kajian-kajian di youtube Dan juga streaming Dan juga untuk membeli beras Dan memberi lauk pauk Maka itu semua mudah bagi Allah Dan Allah telah menjanjikan bagi orang-orang yang membantu dakwah Baik membantu dakwah dengan uang Baik membantu dakwah dengan memberikan bantuan-bantuan Baik Spirit Semangat Ataupun Dengan bantuan tenaga Seperti mengajar dengan ikhlas Maka itu semuanya Menjadi sebab kejayaan bagi orang yang membantu tersebut Yang membantu dengan uang akan dilebihkan rizkinya Yang membantu dengan tenaga pemikiran dan waktu Akan diberkahi waktu pemikiran dan tenaganya Dan ini sesuai janji Allah In'tang surullahi yansurkum Wayuthabbit akdamakum Jika kalian menolong agama Allah Menolong dakwah ini Kalian pasti akan ditolong Dan kalian akan dikuatkan kedudukannya Menjadi lebih kaya Menjadi lebih jaya Menjadi jaya raya di muka bumi ini Sebelum mendapatkan pahala di hari akhirat kelab Rabbana atina fid dunya hasanah Wafil akhirati hasanah Wa kina'ad Istau tarasub Sosufufakum Salufini alikum Fulyaduhud Salatlah dengan sandal-sandal kalian Menyelisih Yahud dan Nasoro Dan kita menghidupkan sunnah tersebut di masjid ini Silahkan menggunakan sandal salat kalian Tanpa ragu Tidak akan dilarang Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu Iyaka nasta'in Ihdinas ziratal mustaqim Ziratal ladheena an'amta alayhum Ghayri al-maghdubi alayhum wa la al-dalin Bismillahirrahmanirrahim Wa al-duhi wa al-layli idha sajai Ma wadda'aka robbuka wa maa qaleh Wa la al-akhiratu khairun laka minal-aulih Wa la saufa yu'ti ka robbuka fa tarbih Alam yajidhka yatiiman fa'awih Wa wajadaka bolan fa'adih Wa wajadaka a'ila fa'agni Fa'amma al-yateema fa'la taqhar Wa'amma al-saila fa'la tanhar Wa'amma bini'amati rabbika fa'adith Allahu akbar Alhamdulillahi rabbil alameena Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas sirata al-mustaqim Sirata al-ladhina an'amta alayhum Ghayri al-maghubi alayhum Waladhalinah Amin Bismillahirrahmanirrahim Awaita al-ladhi yukazzibu bil-deen Fathalika al-ladhi yaduhu al-yateem Wa'la ya'udu ala ta'amil miskiin Fa'wa'ilu li'l-musallin Al-ladhinahum an-salatihim saahun Al-ladhinahum yura'un Wa'ya'mna'un al-ma'un Ba'wa'u-un Ba'wa'u-un